Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di kisah farudin di channel safar berbagi Oke pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara hapus background di foto yang kita suka maksudnya menghapus bagian background background itu seperti apa sih background itu seperti ini kita contohkan ya satu dengan penghapusan background misalkan kita ada satu foto ini nah si bagian background belakangnya ini kita mau hapus biar background jadi transparan Oke buat kalian para youtuber sangat membantu dan sangat bagus karena disini aplikasi beliau ini bisa secara otomatis menghapus objek-objek yang sudah sudah kita tentukan Oke bagaimana caranya simak baik-baik videonya ya Oke sebelum nonton tutorialnya jangan lupa untuk subscribe like dan aktifkan loncengnya Oke langsung saja ke aplikasinya yaitu aplikasi background erasure Oke bagi yang belum yang bagi yang belum punya aplikasi background erasurenya kalian bisa download di Playstore dengan kata kunci background erasure tampilan ikonnya seperti ini background erasure Oke kita buka Oke jadi kita masuk ke luar foto Oke kemudian kalian pilih foto yang ada di di galeri Oke kita cari foto kalian yang mau kalian hapus bagian background belakangnya misalkan saya foto ini satu Oke bila kalian ingin eh nge-crop atau memotong eh gambarnya kalian bisa ubah sini tinggal geser-geser oke misalkan kalian sudah mengaturnya kalian tinggal klik down saja dan seperti ini Oke jadi yang kalian harus ketahui adalah eh ini dibawahnya ada ikon-ikon atau fungsi-fungsi tertentu buat menghapus bagian-bagiannya ini kita manual di bagian pilihan manual ini kita secara manual menghapus background maksudnya dengan tangan kita sendiri ya tetap menghapus dengan tangan sih sebetulnya maksudnya manual menghapusnya seperti ini nah pilihan magic misalkan kita pilih di bagian sini kita klik sini nah magic jadi kita udah menentukan misalkan di bagian sini ini kita menghapus bagian sini nah jadi yang kabusnya itu bagian-bagian tertentu misalkan bagian cuma bagian hijaunya kita ke hapus nah sedangkan pokoknya tidak kan seperti itu kalau auto auto hasil lebih bagus misalkan kita turun bagian ini yang kita hapus nah jadi otomatis bagian-bagian tertentu dihapus ini tapi untuk auto usahakan eh backgroundnya setiap warna jadi langsung terhapus dengan sendiri backgroundnya kalau backgroundnya habis seperti ini banyak banyak gambar-gambar mending kalian pilih manual saja atau magic itu lebih bagus nah kenapa saya rekomendasikan aplikasi background-backround ini karena untuk menghapusnya tidak terhalang dengan jari kita jadi antara jari dan penghapusnya itu agak berjauhan nah ini untuk penghapusnya yang ini dan untuk yang merahnya ini untuk tangan kita jadi kita tetap kelihatan bisa menghapus dengan baik bisa dengan detail gitu menghapusnya kalau di aplikasi lain kan pasti terhalang dengan jari-jari kita yang sangat susah bila kita menghapusnya di YouTube ini kita bisa langsung hapus 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 ya oke ini sebagai contoh saja saya akan tapi untuk bisa memotongnya Oke kalian bisa zoom juga seperti ini kalian tinggal zoom saja seperti ini kemudian kalian klik manual lagi untuk memulainya lagi seperti ini oke ini hapus hapus nah untuk ukuran erasernya kalian bisa pilih sesuai hati klik manual dan di bawah sini adalah manual sage kita pilih ukurannya sampai berapa sampai 50 mungkin sesuai terbesar seperti ini jadi menghapusnya cepat gitu untuk daerah-daerah yang masih luas kalau untuk detail-detail sampai ke muka ataupun ke telinga mungkin kalian perlu eh saya yang lebih kecil erasernya yang lebih kecil oke kurang lebih seperti ini Hai sehingga bisa lebih detail karena ini buat contoh saja nah seperti ini jadi intinya kita eh si background-nya tadi udah terhapus seperti ini nah ini kita bisa manfaatkan buat tambahan YouTube ataupun menghati background-nya Nah untuk menghati background-nya kalian bisa menggunakan aplikasi FaceArt nah di aplikasi FaceArt itu bisa menggabungkan dua gambar misalkan gambar yang satu untuk platernya dan gambar yang dua untuk gambar kita yang dibuat transparan seperti ini oke gimana sudah mengerti saya ada yang masih kurang oke kalau misalkan dirasa sudah selesai kalian tinggal klik kalian saja yang checklist di bagian ujung kanan atas ini kalian klik down nah semutnya ini untuk semut itu untuk kehalusannya untuk potongan halusnya kalian bisa pilih sendiri atau sendiri kalian bisa pilih nomor lima paling semut Hai taser yang mana saja merempat saya pilih nomor-empat saja ket kalau sudah dipilih kalian tinggal klik save saja biarkan sampai selesai Oke ini sudah selesai kita kembali lihat di galeri kita lihat di galeri RCR bagi normal biasanya masuk di RCR nah ini seperti ini jadinya cukup mudah gampang dan tidak perlu capek-capek untuk menghapusnya karena ada sudah ada pilihan manual ada pilihan magic dan ada pilihan auto Oke gimana teman-teman sudah mengerti bila ada yang tidak mengerti silahkan ditanyakan di kolom komentar dan jangan lupa untuk dukung saya dengan cara klik tombol subscribe dan like share juga ke teman kalian biar videonya bermanfaat Oke sampai sampai ketemu di tutorial selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh